Egi, bapaknya Egi, teman-temannya Egi, bapak kosnya Egi, keluarganya, semua sudah keluar Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa kembali dengan Banyuang Yobesya Oke, teman-teman untuk malam hari ini kita mau nonton lagi video yang masih viral tentang Bina Cirebon Dan kali ini yang kita tonton nanti juga ada kritikan dari para netizen ya Mengenai Bina Cirebon ataupun mengenai Gisdiawan Oke, dan nanti kemungkinan ada Bunda Widya juga yang berkomentar disini Dan untuk videonya kita siapkan dulu Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga di channel ini, Banyuang Efisial Oke, untuk videonya kita tonton dulu Let's go Guys, doakan dua DPO saja ini cepat ketemu Saya satu rombongan telah membutuhkan anak ini Kalau memang polisi Cirebon kota sama kota jabat tidak bisa atau tidak mau atau tidak berani menangkap DPO ini kami yang akan menangkap Tapi dengan cara kami Kami tidak kenal hukum Jadi, nanti kami hukum rimba Saya doakan saja Karena saat ini saya ada di wilayah Cirebon Kami beberapa orang ada di wilayah Cirebon Untuk memburu dua DPO ini guys ya Setiap hari saya pilih-pilih hanya untuk mencari dua DPO Kalau dua DPO ini sudah ketangkap kami Kami akan tangkap Saka Yang sudah bebas terpidana Yang dulu mengakui perbuatannya Kalau sekarang istilah tiga Ya, ya Seolah-olah dia yang bersakit Padahal dulu kan Saka mengakui ini Kasus-kasus itu setelah kami pelajari Kami lihat pekasnya Dia mengakui Bahwa dia itu membunuh Dan yang menunjukkan teman-temannya ini dia Bahwa sih yang lain itu terlibatkan Saka ini Ya, kita selesaikan dua DPO ini Kalau polisi nggak mampu, nggak berani Menangkap dua DPO ini Kami yang akan turun tangan Tapi dengan cara rimba Dengan cara hukum rimba Kalian buktikan omongan saya Saya ada di wilayah Cirebon Jadi saya nggak main-main guys Nah, jadi kalau polisi nanti Memang dia itu takut dengan para pejabat Takut dengan uang haram tadi Biarin kami yang turun tangan Ya Dan saya pribadi Kalau diorang yang ketangkap kami Sampai diorang yang mati Saya siap untuk mati Aku ketika mati Salam hormat Dan salam satu jiwa Buat anak-anak rumah Bina Buat anak-anak rumah Egi Doakan Mereka tidak ditangkap polisi Tapi mereka itu ditangkap oleh kami Egi Bapaknya Egi Teman-temannya Egi Bapak kosnya Egi Keluarganya Semua sudah keluar Berani tampil di depan Layar Televisi Kamera Ataupun media sosial Berani Linda Walaupun berbelit-belit Akhirnya keluar Siapa lagi Siapa lagi Siapa lagi Nah Sekarang nih Vina Keluarganya Pengacaranya Keluar Sudah Mantan bupati Mantan istri bupati Yang sekarang jadi wakil bupati Dan keluarganya Keluar Tampil di media Sudah Ayo siapa lagi Nah Tinggal Inspektor 1 Rudiana Ayah Anda Dari Egi Saya yakin Pak Rudiana Netizen Dan Masyarakat Indonesia Akan senantiasa Berada di belakang Bapak Jika memang Bapak Tampil Dengan kebenaran Bapak Menyajikan Transparansi Buat Kemudahan Informasi Informasi Kedepannya Terkait Dengan Kasus tersebut Karena apa Pak Karena Bagaimanapun Sehebat Apapun Nanti Endingnya Anak Bapak Adalah Korban Ini yang lebih penting Pak Dari apapun Yang Bapak Jaga selama ini Kecuali adalah Bapak Adalah Korban Maka Ayo Pak Ayo tampil Dan Saya yakin Netizen Akan membantu Bapak Dalam kebenaran Dan dalam Transparansi Oke teman-teman Disini Saya Salah dengar Atau Polisi ini Yang salah bicara Ya Jadi Bapak Suhadi ini Mengatakan Tujuh tersangka itu Ya Sudah mengajukan Kerasi ya Sampai ke Presiden Masa Mengajukan Kerasinya Itu pada Tahun 1999 Coba Teman-teman Dengar ini Ya Dengar-dengarnya Bahwa Tersangka Yang terlibat Kasus tersebut Ada tujuh orang itu Juga mengajukan Kerasi kepada Presiden Sudah mengajukan Kerasi Sudah mengajukan Kerasi kepada Presiden Oke Pada tanggal 24 Juni 1999 1999 1099 Nah Itu Yang Maksud 1999 Mengajukan Garasinya Atau Salah ngomong Atau Saya salah dengar Ya Kasusnya 2016 Mengajukan Garasinya Apu 1999 1999 Jadi Biar kalian Tahu Ya Pestisi Sama Mordraker Ini Itu ada Pentrok Di tahun 2016 Nah Ini juga Alasan saya Kenapa Tidak Gupris Si Lik Yagbar Karena dari Sorot matanya Sudah kelihatan Kalau dia ini Terpaksa Untuk Memberikan Pernyataan Nah Kalian sudah tahu Sendiri kan Dia disuruh Oleh Ibturudiana Untuk Menjadi Saksi Yang dipaksa Sedangkan dia Tidak tahu Kejenis Pernyataan Tapi Nah Tapi ini ya Dia itu Tahu Bahwa si Eki Ada Masalah Dengan Ucil Atau Rivaldi Dia sudah ditangkap Sudah ditangkap Sudah di penjara Nah Dan Informasi terbaru Bahwa Beberapa Terpidana Yang sudah tertangkap Ini Lapasnya Dipisah-pisah Nah Dipisah-pisah Ini ya Kalau kalian ingin tahu Ucil yang mana itu Saya sudah juga upload Di Instagram ya Ada Peggy juga itu Yang Kvalifikasi katanya Semuanya pinjem Semua itu ya Dia juga Dekat sama XTC Dan Banyak orang-orang Jawa Barat Dan terutama Di Cirebon Itu Bilang Dia itu Dikeng motor Paling beringas Saya Nah Nah itulah Keterangan dari Para netizen Teman-teman Jadi Banyak yang Mengomentari Tentang Pegi Setiawan Dan memang Saat ini Pegi Setiawan Lagi Ini ya Menunggu kepastian juga Insya Allah Besok ya Yang kemarin Saya dapatkan Infonya Yaitu tanggal 24 Juni Oke Teman-teman Jadi Bagaimana Menurut teman-teman Semuanya Kalau memang Ada pendapat lain Ataupun Saran dan kritik Tulis di Komentar saya Dan ini juga Ada Ibu Widya Yang selalu Mengkritik tentang Pina Kasus Pina Teman-teman Oke Mungkin Dia mau Mementari tentang Pak Rudiana Oke Kita Tonton dulu Saya khawatir Dengan Permintaan Sidik Jari Terhadap Pegi Setiawan Kuli Bangunan Kemudian Keterangan Dari Bapak Deddy Mulyadi Ya Untuk Pernikahan Seorang Pegi Maka Ada nama panggilan Yang namanya Roni Di Yang namanya Pegi Setiawan Ya Banyak orang Berasumsi Dialah Ini Pelaku Otak Pelaku Katanya Terutama Ucapan Dari Putri Apakah Pengacara-pengacara Yang banyak Yang junius Yang pintar Tidak mengamati Kata-kata Dari Putri Ya Selagi Katanya Pengacara Pina Tapi Dia juga Berpihak Kepada Yang namanya Anak-anak Yang Disebut DPO Itu Menyatut Dengan Anak-anak Bupati Kemudian Dia mendampingi Pula Yang namanya Linda Karena Dianggap Kliennya Terus Bagaimana Dengan Kata-kata Putri Ya Seorang Pengacara Itu Karena Pegi Setiawan Adalah Otak Pelakunya Tolong Tolong Tunjukkan Putri Kalau Pegi Setiawan Kuli Bangunan Itu Adalah Otak Dari Pelaku Pembunuhan Itu Pembunuhan Seorang Yang namanya Vina Tolong Menjelaskan Kepada Publik Dari Mana Anda Mendapatkan Asumsi Seperti Itu Dari Mana Anda Mendapatkan Bukti Bukti Itu Bahwa Yang namanya Pegi Setiawan Adalah Otak Pelakunya Tolong Putri Pengacara Kepada Diam Semua Tidak Memanggil Putri Dari Mana Putri Itu Menyatakan Bisa Dia Menyatakan Bahwa Otak Pelaku Pembunuhan Yang namanya Vina Itu Adalah Pegi Setiawan Kuli Bangunan Dari Mana Mana Buktinya Karena Ada Katanya Identitas Yang 2008 2009 Itu Sebelum Ada Kasusnya Vina Pegi Setiawan Itu Dirubah Yang Namanya Pernikahannya Pada Waktu Itu Oleh Bapaknya 2008 2009 Kasus Itu 2016 Setelah 8 Tahun Kok Mencari Pakta Pakta Yang Terbaru Seperti Sekarang Hanya Modal Foto Mana Suara Rakyat Indonesia Mana Suara Rakyat Indonesia Bahwa Ada Kata-kata Putri Di Wawancara Disitu Otak Pelaku Pembunuhan Pina Itu Adalah Pegi Setiawan Kuli Bangunan Karena Katanya Nama Panggilannya Dirubah Oleh Bapaknya Sendiri Tahun 2008 Dan 2009 Lalu Coba Putri Tunjukkan Ya Kalau Kalau Anda Benar Menjadi Hakim Bukan Seorang Pengacara Sudah Menetapkan Bahwa Otak Pelaku Dari Kasus Pina Ini Adalah Pegi Setiawan Tolong Tunjukkan Sejelas Jelasnya Itu Baru Bicara Pengacara Pengacara Di Luar Yang Mau Tangkap Tangkap Saya Kalian Teliti Dari Ucap Ucapannya Putri Diteliti dong Ya Kalau Putri Saja Sudah Menetapkan Bahwa Pegi Setiawan Adalah Otak Pelaku Ya Ini Kalau Otak Pelaku Artinya Pegi Setiawan Kuli Bangunan Itu Udah Ya Akan Mengadakan Rencana Pembunuhan Itu Berencana Ini Sejak Lama Dari 2008 2009 Lalu Ya Kasus Itu 2016 Jadi 10 Tahun 8 Tahun Akan Berencana Ya Kan Tolong dong Putri Usut Kembali Dan Salah Satu Permintaan Saya Tolong Otak Pelaku Pembunuh Suaminya Setelah Kau Selesaikan Dulu Kata-katamu Untuk Menyebutkan Bahwa Pegi Setiawan Kuli Bangunan Ini Adalah Otak Pelakunya Ya Artinya Kalau Otak Pelakunya Semua Hukum Di Indonesia Ini Udah Direkayasa Oleh Pegi Setiawan Bro Ya Kan Artinya Kamu Kalau Udah Bilang Bahwa Pegi Setiawan Kuli Bangunan Adalah Sebagai Otak Pelakunya Ya Bagaimana Dengan Geng Motor Apakah Pegi Setiawan Seorang Kuli Bangunan Itu Geng Motor Kalau 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 Anda Tahu Bisa Menetapkan Yang Namanya Otak Sebagai Pelaku Ya Otak Ini Artinya Dalam Ya Kalau Dia Otak Pelaku Artinya Dalam Dari Pembunuhan Ini Adalah Yang Namanya Pegi Setiawan Kuli Bangunan Tolong Jelasin Putri Sejelas Jelasnya Biar Kayak Ini Ngu Kalau Sudah Dibilang Otak Itu Dia Adalah Dalamnya Dia Adalah Bosnya Berarti Masuk Akal Dikit Sudah Sebut Menetapkan Lidahnya Menetapkan Bahwa Dia Adalah Otak Dari Pelaku Artinya Sangat Besar Kata-kata Dari Otak Pelaku Itu Otak Pelaku Dari Pembunuhan Kasus Pina Ini Adalah Pegi Setiawan Kuli Bangunan Karena Dengan Alasan Dia Yang Merubah Namanya Ketika 2008 2009 Jelasin Putri Kamu Jangan Kendar Kalau Mau Anda Itu Mengusut Ini Kemudian Lanjutkan Lagi Otak Pelaku Yang Namanya Pembunuhan Suaminya Itu Itu Baru Jelas Put Jangan Mengadang Anda Ya Saya Orang Biasa Put Tetapi Paham Atas Ucapan Ucapan Otak Pelaku Pembunuhan Pina Itu Adalah Pegi Setiawan Seorang Kuli Bangunan Dari Mana Kamu Tahu Kalau Dalang Semua Ini Kasus Ini Dari Pegi Setiawan Ya Tahu Coba Sekaligus Donk Otak Pelaku Yang Namanya Membunuh Suaminya Ya Put Itu Akibat Kamu Menyinggol Widia Bilang Saya Menghalangi Kalian Kalian Atau Saya Yang Menghalangi Ya Penjelasan Saya Atau Penjelasan Kamu Yang Menghalangi Jangan Ditumbarkan Rayat Rayat Kecil Katanya Calon Pemimpin Wali Kota Bandar Lampung Jangan Dibilang Ucapan Saya Ini Orang Orang Lampung Bandar Lampung Itu Enggak Ngaruh Ya Saya Habis Dari Sana Kalau Anda Bilang Semoga Juga Ya Putri Kamu Di Sana Semoga Aja Kasus Suaminya Otak Dari Pembunuh Itu Bisa Viral Ingat Ya Put Bisa Viral Lagi Semoga Ini Doa Saya Semoga Terkuat Otak Dari Pembunuh Suaminya Sendiri Kalau Kamu Aja Udah Bisa Menetapkan Yang Namanya Peggy Setiawan Seorang Kuli Bangunan Bisa Engkau Tetapkan Udah Menjadi Seorang Jaksa Menetapkan Peggy Adalah Seorang Otak Pelakunya Bagaimana Dengan Otak Pelaku Pembunuh Suamimu Senggol Sana Bilang Kamu bersih Bilang Tanganmu Suci Jangan Sok Suci Jangan Sok Bersih Ya Bagaimana Dengan Uang Uang Bansos Di Sana Kemarin Hmm Pengadaan Pengadaan Yang namanya Bagi Bagi Sembako Kemarin Bagaimana Dari Mana Kau Selama Lama Kelamaan Kau Akan Terbongkar Jual Paham Ya Itulah Akibat Senggol Widya Saya Tidak Menyenggol Orang Kalau Dia Tidak Bilang Saya Menghalangi Dia Itu Kata Kata Yang Paling Pertama Dia Menyenggol Saya Kenapa Hebat kan Kamu kan Lebih Hebat kan Dari Saya Ya Betul Dari Penampilan Hebat Bro Hebat Itu Baru Saya Acongin Jempol Karena Kamu Udah Menjadi Seorang Jaksa Sekarang Menentukan Bahwa Otak Pelaku Kasus Pina Ini Adal Pegi Setiawan Kuli Bangunan Keren Sekali Tapi Pengacara Yang Lain Diam Aja Dari Mana Asumsi Bisa Itu Ya Kemudian Polisi Juga Mengambil Yang Namanya Foto Tahun Berapa Itu Ya Foto Yang Namanya Orang Lagi Kondangan Ya Acara Pernikahan Bibiknya Gak Masuk Akal Bro Gimana Ini Ya Kalau Saya Ya Gak Akan Percaya Lagi Dengan Orang Orang Ini Kalau Anda Sudah Sebut Otak Pelaku Ya Itu Sudah Luar Biasa Ya Di Batin Saya Itu Sudah Luar Biasa Kata-kata Putri Bilang Otak Pelaku Ya Otak Pelaku Kasus Pina Itu Pegi Setiawan Kuli Bangunan Ya Dia Bergandeng Pula Sama Pengacara Satu Lagi Karena Dia Intinya Sudah Merubah Namanya Sebagai Panggilannya Roni Di Saat Pernikahan 2008 Dan 2009 Kasus Pina Itu 2016 Setelah Dia Bapaknya Merubah Namanya Di Yang namanya 2008 2009 Lalu Kasus Pina Itu 2016 Jadi Anda Harus Tahu Itu Kalau Anda Bilang Otak Pelaku Sekarang Aja Cari Juga Otak Pelaku Pembunuh Suaminya Juga Merebet Sekalian Biar Geger Indonesia Mudah Mudah Orang Lampung Segera Bertindak Setelah Bertemu Saya Kemarin Pabud Kau Hina Hina Saya Pula Iya Kan Kau So Suci Bilang Tanganmu Bersih Tidak Mau Kotori Hatimu Itu Dicuci Bersih Dulu Jangan Tangan Tangan So Suci Astagfirullah Tapi Yang namanya Uang Soko Masukin Ke Kantong Nah Oke Teman-teman Videonya Sudah Habis Dan Itulah Tadi Himbawan Keras Bunda Widya Kepada Pengacara Putri Yang Dimana Kemarin Mengucapkan Otak Pelaku Pembunuhan Yaitu Bagi Setiawan Katanya Putri Oke Bagaimana Menurut Teman-teman Semuanya Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Di Banyuang Epesial Dan Nanti Juga Ada Video Lagi Tunggu Saja Di Banyuang Epesial Oke Terima kasih Semuanya Selamat Malam Sampai Jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you Bye Bye